Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat oleh Laskar Jawar WTBK Pada pekan ini materi bahasa Indonesia memasuki pembahasan TO ke-11 Untuk sesi pertama ini kita mulai dari soal pemahaman bacaan dan menulis Kita mulai dari nomor 21 sampai 25 karena mengacu ke satu teks Untuk soal 21 dan 25 untuk bacaan yang di bawah 3 paragraf Silahkan diteliti dan dibaca secara sama dengan durasi maksimal waktu 1 sampai 2 menit saja Baik kita temukan pertanyaan dari soal nomor 1 yaitu kesalahan penggunaan ejaan Ditemukan pada pasangan kalimat keberapa Pastikan pasangan kalimat dua-duanya harus salah Nah ejaan itu sendiri berasal dari kata eja Kemudian dia menjadi furba dengan adanya kata mengeja Melafalkan Nah apa saja yang berkaitan dengan ejaan Yang pertama penesan huruf-huruf Apakah kapital atau tidak kapital Yang kedua tanda baca Yang ketiga penesan kata Yang semuanya harus tepat Seperti itu Nah baik kembali ke soal yang tadi Nah setelah kita tahu ejaan secara simpulan dari soal 21 itu Maka kita kenali dulu pemakaian huruf Ya klik Daniel Untuk penulisan huruf kapital Di sini ada Dika Buthari dan Bang Suba Makan Agar Korma Jadi yang perlu sobat oleh ketahui Akronimnya adalah tidak kapital Penulisan bulan, tahun, tanggal, hari, bangsa, suku, bahasa, nama, jenis, makanan, koran, majalah, dan Ya agama, koran, dan majalah maksudnya Seperti itu Nah penjabarannya adalah kalimat Tania lahir pada bulan Agustus Nah yang kapital hanya nama bulannya Sementara nulis bulannya kecil Tanggal juga kecil, hari kecil, gitu yang lainnya Nah pengecualiannya adalah Ketika ditulis di awal kalimat Semua kata yang di awal kalimat pasti kapital Kemudian menyatakan peristiwa penting Contohnya hari pendidikan nasional Atau kita singkat jadi hardiknas Dan yang ketiganya berkaitan dengan mata pelajaran Dan yang terakhir adalah judul buku Nah sementara huruf kapital yang berubah-ubah berlaku untuk dua hal Yaitu letak geografis dan gelar atau jabatan Nah ini ada penulisannya dua Ada yang ditulis kecil dan ada yang ditulis kapital Kecil kalau tidak disertai nama diri Dan dipisahkan oleh preposisi Contohnya dia pergi ke suatu pulau, pantai misalkan Ayahnya seorang gubernur Nah ayahnya yang merupakan seorang bupati dari Bandung Seperti itu Sedang berlibur ke salah satu pantai di Bali Jadi yang tidak disertai nama diri Ataupun yang dipisahkan oleh preposisi Maka letak geografis dan jabatannya ditulis kecil Nah kapan kapital? Kalau diikuti nama diri secara barengan Bupati Bandung, Kota Jakarta Seperti itu Nah ada pun yang sobat oleh harus ketahui Yang letak geografis Yang berkaitan dengan tidak Tiga hal ini harus ditulis kecil Apa saja? Kawasan, wilayah, dan daerah Kecuali menyangkut spesifik tempat Misalkan daerah khusus Ibu Kota Jakarta Disingkat jadi DKI Jakarta Tapi kalau misalkan contoh Kawasan Bengawan Ini masih belum jelas, belum spesifik Karena Bengawan itu bisa jadi sebagai pulau Sebagai jalan, sebagai kota Seperti itu Jadi kalau spesifik Jalan Bengawan Ada di Bandung Misalkan jalan Bengawannya kapital Seperti itu meskipun dia ada di tengah-tengah kalimat Ya baik Berkaitan dengan soal tadi Juga berkaitan dengan tanda baca Disimak baik-baik Pasti Sobat oleh Dan Sahabat RBD Sudah pada paham ya Penggunaan titik Koma Titik koma Dan titik dua Sampai akhirnya Kita punya kesimpulan dari soal yang tadi Nah Untuk poin A Yang Warnanya sama Satu dan tiga Tidak ada kesalahan Baik huruf kapital Juga tanda baca Dan di nomor tiganya Sebagai contoh Koma Itu sebagai penanda Fungsi dari komanya Kemudian Bangsa Indonesia Kecil Hari pahlawannya kapital Tanggal 10 November Tanggalnya kecil Untuk yang B Juga tidak ada masalah Dari huruf kapitalnya Koma Koma Melainkan Itu sebagai fungsi penentang Koma Indonesia Itu sebagai penegas Nah kita lihat Dengan pasangannya Di nomor 9 Juga tidak ada kesalahan Dari penulisan huruf Maupun tanda baca Kita lihat ke C Nah disini dimulai dengan kata Selayaknya Kita Ini harusnya Selayaknya Koma Sebagai penanda Komanya Yaitu keterangan Mendahuli Inti Kita lihat pasangannya Nomor 16 Jika tidak Tidak Kita akan menjadi Bangsa yang tidak Beradab Nah sebelum Kita Harusnya ada koma Jika tidak Koma Sebagai penanda Keterangan Mendahului Induknya Sehingga jawaban Pasangan yang salah Kita temukan di C dan Nomor 16 6 dan 16 Nah sementara Yang D Juga Koma yakni Itu betul Sebagai penegas Dan penulisan huruf kapitalnya Juga tepat Terus nomor 13 Juga sama Koma baik Itu sebagai penegas Ketika komanya dihilangkan Maka kalimatnya Akan ambigu Dan terakhir Nomor 9 Dan 17 9 17 Nomor 9 Tidak ada masalah Nomor 17 Kesalahannya Tentak di tanda petik Seharusnya tanda petiknya Hilang Seperti itu Jadi jawabannya Untuk nomor Dua satu ini Adalah yang C Baik Memasuki nomor 22 Dari soal Teks yang sama Perhatikan Yang ditandai adalah Pasangan untuk Soal yang Berkaitan dengan kalimat Tidak efektif Karena ini masih pasangan Berarti dua-duanya Yakin harus Salah Gitu ya Nah setelah kita tadi Melihat Soal Soal Yang sudah ada Di bacaan Nah pasangan yang mana Yang salah Kita harus pahalami dulu Bahwa efektif itu Masuk ke syarat Kalimat baku Bahwa di dalam kalimat baku itu Di kalimat efektif itu Mau nyangkut Empat hal Yang pertama Itu harus Penguasaan secara aktif Sejumlah kuasa kata Maksudnya Tidak boleh boros Yang kedua Penguasaan kaida sintaksis Maksudnya SPI-nya harus jelas Gitu Kemudian Kemampuan menemukan Gaya yang paling cocok Untuk menyampaikan Gagasan Maksudnya Ini berkaitan dengan Yang poin awal Yaitu harus Apa ya Namanya Tidak boleh Berlebihan Secara kata Dan hemat Hemat kata Tepat makna Kemudian yang terakhir Harus logis Nah contohnya Disini kita lihat Kalau dari Kelogisan Itu tidak boleh Ambigu ya Nah Ada anak istri saya Tidak hadir dalam Acara pementasan itu Harus dipertegas Ada strip Baik di anak Atau strip istri Atau anak istri Strip saya Untuk mempertegas Bahwa anak istrinya Adalah anak istri saya Kalau tanpa Strip Berarti artinya Anak Dari istri saya Berarti belum tentu Anaknya Saya Seperti itu Nah Untuk Syarat efektif Juga itu Tidak Pleonasma Atau tidak Redundan Atau Tidak boleh Memakai kata-kata Yang tidak Diperlukan Ya Berikutnya Juga Harus hemat Nah seperti Hal yang disini Sudah ada Nah kita Masuk ke soal Jawaban yang tadi Kita temukan Yang tidak efektif Kita temukan Di poin satu Itu penguasaan Kuasa kata yang Boros Nah disini Ada kata Semua Para pahlawan Itu harusnya Pilih semua pahlawan Untuk para pahlawan Kemudian 17 Tanda petik juga Tidak diperlukan Kenapa Sekali lagi Tanda petik Itu Untuk yang 2 Digunakan untuk Pertama dialog Kedua Untuk Pengapit Yang keduanya Tanda petik 2 Digunakan Untuk Menandakan Julukan Dan juga Untuk Menandai Bab Nah ini Hanya kalimat Biasa Seharusnya Dimiringkan Saja Tidak harus Perlu tanda petik Jadi jawaban Untuk nomor 22 D Nah masuk Ke soal 23 Nomor 23 Ini adalah Rangkuman Nah ketika Berbicara Rangkuman Pastikan Kita harus Tahu Poin-poin Paragraf Masing-masingnya Ini terdiri Dari 3 paragraf Maka Kita harus Menyambungkan Bagian-bagian Yang ada Di perwakilan Masing-masing paragraf Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Rangkuman Itu berkaitan Dengan ringkasan Hanya pada Konsepnya Ringkasan Dan Rangkuman Itu sebenarnya Sama Mengambil Poin-poin Penting Dari teks Dengan Mengambil Ide pokok Dari masing-masing Paragraf Atau perwakilan Dari masing-masing Paragraf Nah tapi Untuk ringkasan Ini harus Tersusun Secara sistematis Kalau ada Paragraf 1, 2, 3 Berarti harus Berurutan Sementara Kalau Rangkuman Ini Boleh Hacak Yang penting Poin-poinnya Jelas Seperti itu Jadi jawaban Untuk Mewakili Dari masing-masing Teks Seperti yang Sudah ditandai Kita ambil Ide pokoknya Maka jawaban Yang tepat Adalah yang D Perwakilan Paragraf 1, 2, dan 3 Sementara yang lain Hanya mewakili Per Paragraf Saja Seperti itu Langsung ke soal 24 24 ini adalah Hubungan isi antar Paragraf Dari teks Di atas Nah ini juga sama Berarti kita harus Memahami Materi Tiap Paragraf Nah Nah yang tepat Untuk Teks ini Adalah Nah Paragraf 1 itu Berbicara tentang Pentingnya Menghargai Jasa Pahlawan Paragraf 2-nya itu Cara Menghargai Pahlawan Dengan Kontribusi positif Kepada bangsa Dan yang terakhir Adalah Bukti cintanya Itu ditunjukkan Di paragraf 3 Kepada Pahlawan Dalam Berbagai Hal Nah jadi Di dalam Paragraf 3 ini Kita melihat Adanya hubungan Sebab Akibat Atau Kausalitas Kalau kita Lihat Hubungan isi Paragraf Yang tepat Nah setelah Kita baca Poin pentingnya Yang paling tepat Dan mewakili Adalah Yang C Paragraf Ketiga Menjadi Solusi Dari Paragraf Kedua Karena Paragraf Kedua Adalah Cara Menghargai Pahlawan Dan Yang ketiganya Buktinya Yang ditunjukkan Dalam Hal Apa Seperti itu Jadi jawaban Masuk ke soal 25 Dari Teks Yang masih Sama Nah Untuk penulis Teks itu Berpihak Kepada siapa Nah harus kita ketahui Keberpihakan Ini Dilihat Dari Topik Yang disoroti Nah kemudian Pihak mana Yang diunggulkan Atau dibela Dan Bisa juga Pihak mana Menjadi korban Atau yang dirugikan Di dalam teks Itu biasanya Keberpihakan Si penulis Tapi kalau Misalkan Ditujukan Kepada siapa Nah biasanya Adalah Bisa juga Pihak yang Apa yang Negatifnya Gitu Nah Untuk Teks ini Karena Yang dimunculkan Adalah Kalimat yang berkaitan Dengan Pahlawan nasional Dengan ditandai Di setiap Paragrafnya ada Dan dikuatkan Di kalimat kedua Dan ketiga Yang kita bisa ambil Dari paragraf satu Sebagai topik Bangsa yang bisa Menghargai jasa pahlawan Merupakan bangsa Yang membuat jati diri Kemudian Yang tiganya Contohnya Memperingati Hari pahlawan Berarti Jawaban yang tepat Adalah yang A Baik Masuk ke soal 26 Nah ini juga Menjawab Soal 26 Sampai 30 Dari satu teks Yang sama Nah teks Yang 26 ini Tidak terlalu Sepanjang Teks Pertama Nah jadi Untuk teks Yang masih Di bawah satu paragraf Atau dua paragraf Ini kita harus Memaksimalkan Di bawah satu menit Nah setelah kita Baca dengan Saksama Kalimat satu ini Dalam bacaan di atas Akan diubah Menjadi baku Jika diperbaiki Dengan cara berikut Kecuali Nah Harus sobat Oleh ketahui Ketika ada kalimat Kecuali Dan sebelumnya Negasi Atau positif Berarti nanti Akan menjadi negatif Ketika nantinya Dari positif Jadi negatif Tapi kalau dari negatif Jadi positif Jadi soal yang ini Ketika kita Lihat Contoh Kecuali disini Berarti Kecualinya kita Hilangkan Berarti Kalimat yang Tidak perlu Diperbaiki Seperti itu Nah Materinya Masih sama Berkaitan Dengan Tanda baca Kemudian Juga Dikaitkan Dengan kalimat Kebakuan Ya Kita persingkat Nah Juga Berkaitan Dengan Ketentuan Penulisan Partikel Ada disini Pun Dan per Nah Jadi Untuk penjelasan Lebih runutnya Yang A Ada mengganti Kata dimana Dengan kata adalah Nah Kita tahu sendiri Bahwa Kata dimana Itu hanya Pantas Dijadikan sebagai Kata tanya Bukan kata sambung Jadi tidak tepat Penggunaan dimana Di tengah-tengah Kalimat Yang kedua Menghilangkan Tanda koma Sebelum kata sehingga Nah kita tahu sendiri Bahwa Kata sehingga Termasuk diantara Konjungsi bertingkat Apit Bersanding dengan Kata maka Jadi konjungsi apit Yang di tengah Maka sehingga Itu tidak boleh koma Dan tidak boleh ditutangkan Di awal kalimat Kemudian Yang ketiganya Adalah Menambahkan tanda koma Sebelum kata itu Nah kita tahu Bahwa fungsi koma Yang Lima Di antaranya Salah satunya adalah Penegas Yak koma Yakni Koma Yaitu Koma termasuk Seperti itu Itu harus ada koma Untuk mempertegas kalimat Dan yang D Tanda titik 2 Setelah kata itu Nah ini Kalau dikaitkan dengan Keefektifan Kata yaitu Titik 2 Seperti titik 2 Misalnya titik 2 Di antaranya titik 2 Itu tidak efektif Maka pilih salah satu Ketika dipakai titik 2 Maka kata-kata yang tadi Saya sebutkan Itu hilangkan saja Tapi kalau misalkan Mau disebutkan kata-kata yang tadi Berarti titik 2 Yang hilang Karena fungsi titik 2 Itu sama dengan Merinci Jadi tidak usah Lagi ada kata Yang tadi disebutkan Gitu Jadi Untuk yang D Kurang tepat juga Dan harus diperbaikikan ya Yang E Mengubah tulisan luas pun Menjadi luas pun Nah Tadi sudah kita lihat Di tayangan sebelumnya Bahwa Pun Adalah partikel Dan Bersanding dengan kata Per Pun dan per Dia ditulis serangkai Dengan syarat dan aturan tertentu Untuk pun Ditulis serangkai Kalau Menandakan Konjungsi Baik Dasar kata Kasar dasarnya konjungsi Ataupun Ketika dia menjadi Satu gabungan Adalah disebut Kata konjungsi Sementara Kalau dipisah Kalau menyatakan Kesertaan Atau juga Nah sementara Per Digabung Kalau menyatakan Pecahan Satu per Tiga Pertiganya gabung Tapi ketika bukan Pecahan Maka Satu per Satu Satu demi Satu Pertanggal Nah Pada tanggal Kan ya Seperti itu Menyatakan Demi Mulai Kemudian Satu lagi Tiap Itu harus Dispasi Karena Tidak Berkaitan Dengan Pecahan Kita kenal Yang istilah Non-pecahan Jadi jawaban Yang tepat Untuk Yang Nomor ini Yang harus Diperbaiki Adalah Yang A B C Dan E Sementara Yang tidak Usah diperbaiki Karena sudah Tepat Adalah Yang D Nah Berikutnya Soal nomor 27 Menyatakan Inti kalimat Dari kalimat Kesatu Saja Nah Jadi kita fokus Ke kalimat Kesatu Disini Dimulai Dengan Kata akibat Nah Kita tahu Bahwa akibat Itu Termasuk Salah satu Di antara konjungsi Bertingkat Kenapa bertingkat? Karena konjungsinya Bisa berpindah-pindah Ke depan kalimat Nah ketika dia Di depan kalimat Maka pastikan Ada tanda baca Koma Nah Kita Lihat Ada koma Di Setelah Kata Masyarakat Masyarakat Koma Sehingga Masyarakat Mengalami Perubahan Yaitu Dabla Dan seterusnya Nah Jadi jawaban Untuk Nomor Satu ini Sebenarnya Termasuk kategori Kalimat yang Tidak efektif Yang tidak berinti Kenapa? Karena ada akibat Kemudian ada sehingga Harusnya sehingga hilang Nah ketika sehingga Dihilangkan Maka kita Kita akan Menemukan Nah Untuk yang Nomor Satu Maaf ya Sekali lagi Untuk akibat Perkembangan kehidupan Dewasa ini Dimana Nah ketika Adalahnya Dimananya diganti Dengan adalah Yang berkorelasi Dengan soal sebelumnya Maka Jawaban Intinya Ada setelah Kata adalah Seperti itu Nah ketika Dimananya tidak diganti Maka kalimat ini Tidak efektif Atau tidak baku juga Kenapa? Karena menemui Dua konjungsi Dalam dua klausa Itu tidak diperbolehkan Dalam kalimat baku Nah Karena disini Dimananya diganti Dengan adalah Berarti Subjeknya adalah Pengaruh budaya Barat Dan teknologi informasi Mampu mengikis Di kehidupan masyarakat Kenapa? Akibat dan sehingga Tidak masuk Karena kedua-duanya Konjungsi Jadi jawaban yang tepat Adalah yang D Seperti itu Nah soal berikutnya Adalah soal 28 Nah berkaitan dengan Makna kata Disini kata mobilitas Sosial Pada paragraf kedua Nah berbicara tentang Makna kata Ketika makna yang muncul Di dalam teksnya Adalah makna denotasi Maka kita harus Mencari makna Secara leksikal Dari kamus Dan harus sesuai dengan Apa yang ada Di dalam bahasa kamus Sementara ketika Bahasa yang muncul Konotasi Maka kita boleh Menggunakan Makna Penyandingnya Sebagai kata Yang menerjemahkan Makna konotasi tersebut Contohnya kata Amplop Amplop ada dua makna Saya menulis Dan memasukkannya Kedalam amplop Berarti makna denotasi Amplopnya harus Jadi dari KBBI Apa itu makna amplop? Jadi kalau misalkan Dia naik jabatan Karena memberi amplop Nah amplop disitu Jangan diistilahkan Dari KBBI Kenapa? Karena amplop disana Punya makna lain Jadi kita istilahkan Atau sandingkan Dengan kata Suap Atau Sogokan Seperti itu Jadi jawaban Untuk yang nomor Ini adalah E Kenapa? Karena dikaitkan Dengan makna Denotasi Yang ada di dalam kamus Perubahan Kedudukan warga Masyarakat Kelas sosial Yang satu kelas Yang lain Nomor 29 Berkaitan Soal yang Masih sama Nah Untuk Soal ini Ya Mencari Soalnya Berkaitan Dengan ide pokok Nah Sebagaimana Sahabat Oleh ketahui Bahwa Kita mengetahui Bahwa Paragraf itu Deduktif Induktif Campuran Karena Ada letak Kalimat utama Bagaimana Kalau kalimat Tidak ada Kalimat utamanya Ya itu bukan Paragraf Ya seperti itu Nah paragraf yang baik Dibangun oleh satu topik Nah seperti hal yang tertera Di depan layar Bahwa Sebenarnya Ketika kita melihat Letak Pengembangan kalimat utama Bisa Memosisikan Di awal Akhir Awal akhir Tengah Menyebar Dan tidak ada Sama sekali Jadi Untuk yang deduktif Sifatnya itu Di awal Kalimat utamanya Polanya umum khusus Sehingga Diuraikan Seperti itu Untuk induktif Pola terbalik Khususnya Di awal Kemudian Disimpulkan di umum Karena kalimat utamanya Di akhir Campuran Mengulang Subjek predikat Di awal Dan akhir kalimat Dengan subjek predikat Yang kalimatnya Tidak harus sama Tapi maknanya sama Seperti itu Nah sebentar Ineratif Berposisi di tengah-tengah Artinya Menegaskan kalimat pertama Jika kalimat pertamanya Belum jelas Atau Menentang kalimat pertama Jika kalimat pertamanya Tidak didukung Oleh kalimat yang lain-lain Seperti itu Dan Berikutnya adalah Tekst prosedur Prosedur ini menyebar ya Jadi memiliki Masing-masing memiliki Kalimat inti Atau hidup pokok Sehingga Tekst prosedur Sulit untuk ditarik Menjadi Kalimat Utamanya Gitu Karena Masing-masing kalimat Memiliki inti-inti Masing-masing Dan terakhir Naratif Naratif ini Tidak memiliki Kalimat utama Kenapa Karena Letak kalimat utama Memiliki Latar Pokok dan alur Sehingga sulit Untuk ditarik Kalimat utamanya Seperti itu Nah jadi Untuk berkaitan dengan Ide pokok Kita harus pahami Nama lain dari ide pokok Itu gagasan pokok Gagasan topik Gagasan inti Kemudian dia berkaitan Dengan pokok pikiran Nah kemudian Inti paragraf juga Kemudian masalah utama Atau masalah pokok Juga bisa Dan berupa kalimat Yang biasanya Predikatif Mendahulukan predikatnya Di awal kalimat Seperti itu Dan perlu diingat juga Ide pokok itu Berupa simpulan Tapi simpulan terbaca Maka hati-hati Dengan soal simpulan Untuk teks Dengan ide pokok Simpulan Dalam teks Jangan diambil Hanya dari kalimat awal saja Tapi harus menghubungkan Keseluruhan Sementara untuk ide pokok Simpulannya hanya diambil Dari kalimat utamanya saja Dan terakhir Dia dijelaskan Oleh kalimat-kalimat lain Jadi ketika diajukan pertanyaan Kalimat utama ini Bisa menjawab Semua keseluruhannya Seperti halnya Yang tampak disini Untuk mengenal induktif Lihat Kalimat intinya ada di bawah Ketika ditanyain Apa penyebab macet Nah berarti jawabannya adalah Jumlah kendaraan Meningkat Jumlah polisi Sedikit Masyarakatnya acuh Tak acuh Seperti itu Sama halnya dengan deduktif Sama halnya dengan campuran Nah ide pokok Dan masing-masingnya Ambil saja dari kalimat utama Tapi hal-hal yang penting saja Ketika dalam Kalimat luas Yang diambil adalah Subjek dan predikat Maka di ide pokok Juga sama Seperti itu Ambil Subjek dan predikat Yang paling utama Yang lainnya Melengkapi saja Maka didapatlah Seperti ini kalimatnya Nah sementara untuk Ineratif Karena posisinya Di tengah Atau Ya tidak ada di awal Ataupun di akhir Nah ketika berupa kalimat Yang belum jelas Kalimat utamanya Ketika kita lihat Taukah Anda manfaat Nah kemudian Ada jika menyanyikan Ya memang Membaca merupakan Nah berarti intinya Ada di tengah-tengah Kalaupun menentang Ini banyak pihak berpikir Bahwa membaca Melahkan Hanya sebagian orang Yang mungkin bertahan Untuk rutinus ini Ini masih Mendukung ya Tapi ada kata padahal Perlu diketahui Bahwa membaca Memiliki banyak manfaat Nah berarti Inti yang akan dijelasin Adalah di kalimat Tengahnya Seperti itu Ya ini cara-cara Untuk menentukan Ide pokok Nah makanya Dari teks yang Tadi kita baca Dari Bacaan kedua Untuk menjawab 26 sampai 30 ini Nah kita temukan Ide pokoknya Di kalimat Ada kata namun Di kalimat kedua Dan seterusnya Mendukung kalimat kedua Jadi jawabannya Kita temukan Di eksistensi Tra Ya eksistensi tra Itu ada di kalimat kedua Jadi jawabannya Adalah Yang A Seperti itu Nah Untuk soal 30 Nah ini adalah Berkaitan dengan hubungan Antar kalimat Pada bacaan tersebut Dipertegas dengan Menggunakan penghubung apa Di antara ketiga dan keempat Baiklah kita lihat kalimatnya Jika kita melihat opsi B, C, D Di dalam kalimat Itu konjensinya sejenis Kenapa? Karena semuanya memukai Kausalitas Nah untuk menghubungkan Kalimat dalam paragraf tersebut Nah kita harus perhatikan lagi Masing-masing kalimatnya Apakah benar Menggunakan kausalitas Atau penegas Nah yang paling tepat Adalah Menggunakan kata Bahkan Bukan masalah Tidak sejenisnya Tapi kita lihat Kata sebab Oleh sebab itu Untuk itu Nah ini biasanya Konjungsinya Harus berada Atau terletak Di akhir Atau untuk menyimpulkan Beberapa kalimat Tidak Tiga keempat Biasanya Satu, dua, tiga Disimpulkan keempatnya Seperti itu Nah Tapi kalau menghubungkan Tiga dan empat Nah Karena itu Biasanya Untuk Penghubung tengah kalimat Tidak harus menyimpulkan Di akhir Bisa di tengah-tengah Dan terakhir Maka itu Biasanya Tidak dipergunakan Atau termasuk Kata tidak baku Karena kata maka itu Lebih tepatnya Di apiat Sebagai konjungsi pindah Tidak diletakkan Sebagai antar Kalimat Seperti itu Jadi lebih tepatnya Adalah bahkan Nah baik Sobat Olek Kita memasuki Soal Nomor 31 Sampai 33 Nah ini Masih dari Satu teks Yang sama Untuk nomor Tiga Satu sampai 33 ini Kita Beri waktu Baca Durasi waktu Satu sampai Maksimal Dua menit ya Tapi jika memang Ini hanya dalam Satu paragraf Sobat Olek Harus Lebih Gesit lagi Membacanya Maksimalkan Di satu menit Seperti itu Nah setelah kita Pahami Poin-poin penting Di dalam Teks Nah soal 31 Berbicara tentang Simpulan Nah untuk soal Simpulan Kita tahu bahwa Simpulan itu Ya kalau Dilihat Tersirat Dan kalimat Topik Didukung oleh Kalimat terakhir Biasanya itu Penggabungan awal Sama akhir Makanya tidak boleh Kalimat simpulan Hanya menyatakan Dari satu kalimat saja Nah berdasarkan Ciri-ciri yang ditemukan Tersebut Maka kita peroleh Jawabannya Yang menggabungkan Antara awal Sama akhir Adalah kalimat yang D Seperti itu Nah kita lihat saja Kalimat satunya Sistem pendidikan Selama dikelola Dalam satu Iquim Dianggap sebagai Satu penyebab Geterpuruk Kan Dan kalimat terakhir Oleh sebab itu Tidaklah berlebihan Jika dikatakan bahwa Kerusaha Birolasi Persekolahan Dapat membuat Sistem pendidikan Kata Tidak pernah terhenti Dari keterpurukan Jadi Ini bisa dibilang Paragrafnya adalah Campuran ya Dengan menekankan Banyak Elemen Di dalamnya itu Ada sekolah Ada guru Ada kepala sekolah Dan seterusnya Jadi jawaban yang tepat Untuk tiga satu Adalah Perlunya peningkatan Peran semua pihak Karena disitu Tidak hanya Sangkut Satu hal saja Seperti itu Nah kita masuk Ke soal 32 Masih dari soal yang sama Tapi disini Hanya melihat Dari kalimat ke enam Nah Jika ingin Menjadi kalimat Bernawar Maka diperbaiki Dengan cara bagaimana Nah kita lihat Opsi Dari Poin A sampai E Nah Dari opsi ini Akhirnya Kita akan Menemukan Banyak Materi Yang harus kita pelajari Nah di yang A Mengubah kata D Menjadi pada Nah ini D sama pada Itu sama-sama preposisi Pada lebih tepatnya Untuk waktu Sedangkan D Lebih tepat untuk tempat Jadi untuk soal A Tidak harus diperbaiki Kemudian yang B Mengubah kata sebelum Kata ditekan Menjadi karena Nah Kita tahu bahwa Konjungsi dan Itu untuk menandakan Kestaraan Misalkan Membaca dan menulis Menyapu dan Mengepel Jangan menyapu dan Terepel Nah seperti itu Tidak bernalar Karena tidak sejajar Ketika dia menggunakan Konjungsi sejajar Dan atau Itu harus Sama Maka disini Ada kata berdaya Dan ditekan Nah ini lebih Tepatnya Ubah dan Dengan konjungsi karena Itu lebih tepat Karena kalau Untuk konjungsi Karena itu Bukan sejajar Tapi bertingkat Nah untuk yang C Tetapi Merupakan konjungsi Apit yang tidak Boleh pindah Nah kalau misalkan Mengubah kata namun Menjadi tetapi Ini di awal kalimat Kalau mau diubah Bukan tetapi Tapi akan tetapi Karena kalau tetapi Itu harus di tengah-tengah Kemudian yang D Mengubah kata ditekan Menjadi kata tertekan Ya Kata Tertekan Oleh berbagai Pembekuan Kenapa? Nah Bisa dilihat Kalimatnya Membutuhkan kata kerja Ini Transitif ya Kenapa? Karena ada kata oleh Gitu Kemudian yang E Menulis kepanjangan Juklak dan Juklis Ini kan akronim Jadi umum Oto Lezim digunakan Jadi Yang Lebih Apa namanya Diperbaiki Adalah Berkaitan dengan Konjungsi kesetaraan Yang harus kita ingat Kesetaraan itu Nomina dengan nomina Perba dengan perba Aktif dengan aktif Pasif dengan pasif Seperti itu Nah Masuki soal berikutnya Adalah Soal 33 Nah ini adalah Makna kata dikendalikan Ini juga sama Dikendalikan Menyesuaikan kalimat Nah disini Ada kata dikendalikannya Memakai tanda petik Artinya memang Harus diambil Ya maknanya Mengikuti Tuntunan atasan Nah berarti Kalau misalkan Kita kaitkan dengan kalimat Maka Artinya Kenapa Mengikuti Tuntunan atasan Karena makna Secara KBBI Adalah kekangan Atau kekang ya Dikendalikan Atau dikuasai Kendali Atau dipegang oleh pimpinan Atau diperintah Berarti Makna yang Bersinonim dengan Makna leksikal Yang dari kamus Adalah Mengikuti Tuntutan Atasan Yang jawabannya Adalah yang A Nah soal berikutnya Adalah soal nomor 34 Di soal 34 ini Ada dua soal Yang terpusat Ke soal Bacaan 34 Nah ini juga sama Dibaca secara Saksama Dengan dirasi Waktu yang harus Dimaksimalkan Di bawah Dua Menit Seperti itu Nah Untuk Soal 34 Berkaitan Sama topik Nah harus kita ketahui Topik itu ada Kedekatan dengan judul Nah judul Itu adalah Bagian kepala Yang ada Atau menyeratkan Suatu buku Atau bab Ya jadi Dapat dikatakan Bahwa judul itu Merupakan cermin Dari permasalahan Yang diangkat Di dalam tulisan Kemudian letaknya Biasanya Selalu menjadi Kepala karangan Diletakkan di paling awal Akan tapi Kalau ditentang Berarti bisa juga Ada di tengah-tengah Seperti itu Nah kemudian Judul yang baik itu Mengi Apa? Menarik Maksudnya menarik Disini adalah Menimbulkan keinginan Tauan pembaca Kemudian Memiliki cakupan Yang sempit Spesifik Maksudnya Setelah kita tahu Topiknya Maka kita kerucutkan Kerucutkan dalam Bentuk apa? Dalam bentuk Frasa Seperti itu Dan berikutnya Adalah menyeratkan Topik Dan terakhir Diulang-ulang Nah dari judul ini Pelebarannya adalah Ketopik Kalau judul berupa Frasa Kalau topik berupa Kalimat Nah kedekatannya Bagaimana? Karena topik juga Melihat inti masalah Dalam paragraf Sama seperti judul Judul menjadi cerminan Diambil dari paragraf awal Atau paragraf yang menjadi inti Topik juga sama Nah makanya Untuk teks ini Jawabannya Mewakili paragraf 1 dan 2 Yang sering diulang-ulang Berupa perasa Dan kemudian Ada di topik Masing-masing paragrafnya Yang mewakili paragraf 1 Kemudian ada pengulangan Di paragraf 2 Jawabannya adalah Yang B Kuman yang sangat ringan Bagi pembunuh Kemudian Nomor 35 Hal-hal berikut ini Terdapat dalam bacaan Di atas Kecuali Nah berkaitan dengan Kata kecuali Tadi sudah disampaikan Di bagian sebelumnya Maka yang tadinya positif Jadi negatif Maka disini Terdapat dalam bacaan Kecuali Berarti tidak terdapat Dalam bacaan Nah ciri-ciri Untuk melihat Soal-soal Seperti ini Nah sudah disampaikan Di pertemuan-pertemuan Yang sebelumnya Untuk melihat Pernyataan sesuai Atau tidak sesuai Maka kalian harus Fokus Ke kata-kata Yang unik Gimana kita bisa tahu Bahwa kata itu unik Lihat angka Lihat penulisan huruf kapital Lihat tanda baca yang mencolok Misalkan tanda petik 2 Strip Dan lain sebagainya Kemudian istilah asing Kemudian kata singkatan Karena kata-kata itu Adalah kata-kata Yang mata kita tuh Cepat melihat teks Seperti itu Maka Di A itu ada Pembunuh Tanda petik Gitu kan ya Yang C Yang D Nah itu kita harus Lihat dan sinkronkan Kedalam teks Nah maka Didapatlah Untuk yang A itu ada Dalam paragraf 1 C juga sama D juga sama Nah Kalau D untuk di paragraf kedua Dan E juga ada di paragraf kedua Yang tidak ada Atau tidak ditemukan itu adalah Berbicara tentang Di toko obat Banyak penjual jamu Dan makanan impor Impor ini Sangat Tidak mendukung teks ya Tidak berkaitan dengan Penjualan jamu impor Di toko Seperti itu Jadi sobat RBD tadi harus mengenali Bagaimana mencocokkan Pernyataan sesuai Sekali lagi Cari Kata-kata Unik Supaya Kita Cepat Fokus Kedalam Teks Seperti itu Baik Soal berikutnya Adalah Berkaitan Dengan Soal Yang mana Ini harus Membutuhkan Ketelitian Juga Meskipun Hanya berkaitan Dengan Satu Nomor Yang mungkin Berkaitan dengan Kalimat Itu sendiri Kata dalam kalimat Itu sendiri Ataupun Kata secara spesifik Oke Di soal nomor 36 ini Adalah penulisan Nah Adalah penulisan Kata nasa Nah penulisan Kata nasa Ini Kita tahu Disini Di Apa namanya Disingkat Karena Terdiri dari N apa A apa S apa A nya apa Semuanya ada Nah maka Soal ini berkaitan Dengan Kaitan Penulisan Singkatan Dan Akronim Juga dengan Tanda kurung Karena disini Nasanya Di dalam kurung Seperti itu Nah Berkaitan dengan Singkatan Kita juga harus Paham juga Penggunaan Akronim Secara singkatnya Saja ya Kalau singkatan itu Dieja Ya Dieja Seperti hal yang Tertera disini Dibaca Satu-satu Sementara Akronim Itu Dilafalkan Ada akronim Juga Yang menyerupai Singkatan Contohnya disini Ada kata KONI KONI bisa dibaca Tapi KONI itu Komite Olahraga Nasional Indonesia Itu di Orfalkan Cara bacanya Jadi Ini untuk Perbedaan singkatan Sama akronim Harus dipahami Baik-baik Untuk singkatan Semua huruf Kapital Tapi untuk akronim Yang berkaitan Dengan instansi Saja Yang dikapitalkan Tapi ingat Akronim Yang berkaitan Dengan instansi Hanya huruf Awalnya Saja Contoh Untuk singkatan ITB Semuanya Kapital Tetapi untuk akronim UNPAD U-nya saja Kenapa? Karena UNPAD Itu universitas PAD-nya Pajajaran Ya Tapi kalau berkaitan Dengan bukan Nama instansi Atau nama diri Berarti Kecil aja Seperti disini Ada rapat pimpinan Rapim Peluruh kendali Rudal Dan seterusnya Ya Nah Sementara Tanda kurung Disini Ada Empat fungsi Nah Kita Pertegas Satu-satu Saja Ketika dia Ada kalimat Perpanjangan Dari kalimat SIM Nah Atau KTP Kartu Tanda Penduduk Nah Pastikan Ketika dia Disingkat Singkatannya Kapital Tapi ketika Dia dipanjangkan Kecil saja Kecuali yang berkaitan Dengan instansi Kartu Tanda Penduduk Tidak ada Istilah Instansinya Jadi Kartu Tanda Penduduk Kecil Aja Surat Ijin Mengimudi Kecil Aja Tapi ketika Jadi SIM KTP Sama dengan Hal yang lain Lokakarya Workshop Itu Nama lain Kemudian Yang B Tanda kurung Dipakai untuk Mengapit Keterangan Atau Penjelasan Disini Ada Ubud Itu Apa Nama tempat Yang terkenal Di Bali Untuk Menekankan Satu hal Kemudian Keterangan Itu Lihat Tabel 10 Maksudnya Seperti itu Jadi Untuk Menekankan Sesuatu Yang Berikutnya Tanda kurung Dipakai Untuk Mengapit Huruf Contohnya Dia Berangkat Ke kantor Selalu Menaiki Transjakarta Nah Busnya Itu Di dalam Kurung Itu Untuk Sebagai Pengapit Saja Tanpa Ada Kata Bus Transjakarta Sudah Mewakili Tapi Ingin Dipertegas Saja Kota Padang Tau Tau Kan Ada Apa Tentang Berkaitan Padang Ini Dipertegas Saja Supaya Jelas Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Penggunaan Yang Ada Di Poin Poin Menyangkut A B Dan C Ini Berkaitan Dengan Subab Bisa Juga Atau Dengan Penomoran Seperti Itu Bisa Mengenalkan Kurung 1 Atau Kurung 2 Nah Berkaitan Dengan Tadi Soal Nation Aeronautic And Space Administration Atau NASA Berarti Jawabannya Adalah Yang B Kenapa Karena NASA Itu Memang Pembacaannya Adalah Akronim Bisa Dibaca NASA Tapi NASA Itu Adalah Kepanjangan Dari Masing-masing N N N A S S A A A A A B Akronim Yang Disingkat Singkatan Perhurufnya Kita Kenal Dengan Istilah Akronim Singkatan Jadi Jawabannya Yang B Tidak Baku Seperti Itu Nah Yang berikutnya Adalah Nomor 37 Nomor 37 Adalah Pengguna Kalimat Menguji Coba Nah Ini Adalah Kaitannya Dengan Kata Gabung Ya Kata Gabung Kan Penulisannya Ada yang Ditulis Terpisah Ada yang Ditulis Dirangkai Nah Menguji Coba Ini Termasuk Gabungan Kata Yang Mandiri Kenapa Karena Uji Dan Coba Masing-masing Bisa Berdiri Sendiri-sendiri Dalam Kalimat Yang Berbeda Dengan Arti Yang Sama Nah Gitu Menguji Coba Menjadi Satu Kata Yang Baru Tapi Masih Saling Menjelaskan Dari Kata Uji Coba Tadi Gitu Nah Ini Kalau Misalkan Ada Awal Sama Akhir Dirangkai Awal Sama Akhir Itu Harus Digabungkan Dipisah Itu Kalau Ada Kata Dasar Atau Imbuhan Di Salah Satu Katanya Saja Contohnya Uji Coba Itu Masih Dasar Uji Coba Itu Masih Salah Satunya Saja Uji Juga Kan Harus Tetap Pakai Tanda Hubung Apalagi Kalau Misalkan Ada Imbuhan Seperti Itu Nah Sekait Dengan Hal Ini Berarti Jawaban Yang Tepat Untuk Soal Nomor 37 Ini Yang B Menguji Coba Harusnya Dispasi Nah Ketentuan Gebungan Kata Supaya Nanti Tidak Keliru Sobat Oleh Nah Jadi Kapan Kata Itu Dirangkai Kapan Dipisah Ingatnya Gini Sobat Mau Itu Bermakna Konotasi Ataupun Bermakna Denotasi Yang Penting Si kata Itu Ketika Berdiri Sendiri Maksudnya Adalah Menunjukkan Kata Itu Duta Besar Bukan Dutanya Besar Tapi Perwakilan Membentuk Makna Baru Berarti Dia Bermakna Kias Bisa Masuk Kata Majemuk Gitu Nah Tapi Duta Dan Besar Ketika Terpisah Duta Ya Duta Besar Ya Besar Sama Seperti Uji Jangan Coba Uji Coba Ketika Membentuk Kata Dia Membentuk Kata Baru Baik Dia Saring Menjelaskan Atau Dia Membuat Makna Yang Memang Berlainan Dari Kata Pembentuknya Itu Namanya Kata Di Luar Kata Kombinasi Nah Gabungan Kata Kombinasi Yang Ada Di Sini Di Usus Rangkai Dan Unsur Yang Ada Tanda Hubung nya Kata Acap Kali Acap Acap Itu Ucap Ucapan Acap Kali Sering Kali Maksudnya Kata Kali Kalau Misalkan Dispasi Kalinya Itu Bisa Bermakna Lain Artinya Sungai Atau Kita Ambil Kata Lain Misalkan Disini Ada Kata Manca Ajalah Manca Negara Manca Itu Artinya Tetangga Atau Teman Manca Negara 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 Tetangga Negara Luar Di Luar Negara Kita Tapi Negaranya Bisa Berdiri Sendiri Tapi Manca Tidak Berdiri Sendiri Arti Kata Manca Dia Harus Terikat Dengan Yang Lain Sama Dengan Kata Misalkan Disini Ada Tuna Wisma Wismanya Ada Kata Bisa Berdiri Sendiri Wisma Itu Rumah Tapi Tunanya Ketika Dia Berdiri Sendiri Dia Maknanya Jadi Ambigu Bisa Jadi Ikan Tapi Kalau Tuna Wisma Tuna Netra Itu Kan Tidak Bisa Melihat Tidak Punya Rumah Atau Tidak Punya Pekerjaan Jadi Inilah Yang Membedakan Antara Gabungan Serangkai Atau Gabungan Kombinasi Dengan Gabungan Yang Tadi Karena Kata Juga Ada Yang Digabung Ada Yang Tidak Digabung Untuk Kata Yang Gabungan Kombinasi Ini Terbalik Dengan Yang Tadi Kalau Yang Tadi Baru Dapat Digabung Itu Kalau Ada Imbuhan Di Awal Sama Di Akhir Kalau Masih Salah Satunya Masih Spasi Apalagi Kata Dasar Beda Dengan Serangkai Ketika Dua-duanya Kata Dasar Maka Dia Digabung Kecuali Esa Maha Esa Itu Dispasi Tapi Kalau Misalkan Selain Maha Esa Maha Kasih Antarkota Prasekolah Pasca Lulus Itu Gabung Dispasi Itu Kalau Ada Kata Keduanya Berimbuhan Contohnya Pra Kelulusan Maha Pengasih Dispasi Maha Esa Spasi Pengecualian Kata Dasar Dispasi Seperti Itu Kapan Memakai Tanda Hubung Kalau Berhadapan Dengan Huruf Awal Kapital Seperti Non Asia Atau Dengan Singkatan Misalkan Pra UN Atau Pr SBM PTN Seperti Itu Jadi Perbedaannya Berikutnya Soal Nomor 38 Ini Ada Kata Sistem Ini Kaitannya Dengan Kata Serapan Harusnya Sistem Lihat Kata Kata Sejenis Dengan Vokal Akhir Yang Sama Ekstrem Itu Jangan Ekstrim Ekstrem Ekstrem Itu Yang Berubah X Jadi KS Kompleks X Jadi KS Dan C Komplet Komplet Bukan Komplet Konkret Konkret Bukan Konkret Atlet Atlet Dan Seterusnya Jadi Soal Nomor 38 Ini Jawabannya C Tidak Baku Sistem Kemudian Nomor 39 Adalah Kata Inter Antar Planet Antar Planet Di sini Tidak Tidak Ada Kata Apa Yang Menghubungkan Antara Antara Sama Planet Kita Tahu Antar Itu Ada Dua Penulisan Ada Antar Yang Dia Masuk Kata Biasa Saja Antar Jemput Itu Hospasi Kecuali Kalau Awal Akhir Mengantar Jemput Kan Itu Harus Gabung Karena Ada Awal Akhir Tapi Kalau Antar Kota Antar Daerah Antar Planet Antarnya Itu Bukan Kata Kerja Tapi Antara Satu Dengan Yang Lain Maka Ini Termasuk Gabungan Kombinasi Yang Tadi Sudah Disebut Digabung Kalau Dua Kata Dasar Kecuali Esa Seperti Hal Yang Tertera Di Layar Dipisah Itu Semua Kata Yang Keduanya Itu Imbuhan Kecuali Maha Esa Antara Perkotaan Raporgan Dan Lain Sebagainya Tanda Hubung Kalau Bertemu Dengan Huruf Kapital Tersingkatan Anti KKN Pro Indonesia Jawabannya Ini Adalah Harusnya B Dirangkai Tidak Boleh Dipisah Terakhir Dari Soal TO11 Untuk Pemahaman Membaca Dan Menulis Ini Adalah Soal Berkaitan Dengan Kata Mentransmisikan Sebagai Mana Kita Ketahui Kata Transmisi Kata Dasarnya KTSP Huruf T KTSP Memang Bermasalah Dia Akan Leluh Kalau Huruf Keduanya Vokal Contohnya Konsumsi Mengonsumsi Tulis Menulis Sikat Menyikat Pesona Memesona Percaya Memercaya Populer Memopularkan Publikasi Memublikasikan Tapi Ini TR Huruf Keduanya Setelah T Konsonan Nah Ini Yang Tepatnya Ketika Huruf Keduanya Konsonan Seperti Hal Yang Di Dalam Tabel Disini Tidak Boleh Diluluhkan Jadi Disini Mengkristal Mentraktir Menter strategiskan Produksi Ini Harus Di Apa Namanya Terdengar Bunyi Kata SP Jadi Jawabannya Adalah Yang A Sesuai Dengan WB Seperti Seperti Zesuvai Sem Haus Happu S S Sau Sau Terima kasih.